Intro Mulai tanggal 1 hingga 7 Februari 2021, PT Kereta Komuter Indonesia melakukan uji coba kereta relistrik atau KRL Rute Solo Yogyakarta. Uji coba ini diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menerapkan protokol kesehatan. Antusias masyarakat Solo maupun Yogyakarta cukup tinggi saat mengikuti uji coba KRL yang akan berlangsung hingga 7 Februari mendatang. Dengan adanya pembatasan kuota dan penerapan protokol kesehatan, khususnya social distancing serta fasilitas yang memadai, membuat nyaman bagi para pengguna jasa KRL Rute Solo Yogyakarta ini. Fasilitas sih nggak dirabuiin lagi mas ya, utamanya kan soal karena itu kereta baru, jadi masih bersih juga, terus aslinya juga masih dingin. Kalau untuk menggantikan Pramex ya jauh lah, jauh lebih baik lah. Terus juga jarak tempungnya lebih cepat daripada Pramex. Terus juga di dalam kota itu juga menerapkan physical distancing juga. Cukup tertata juga, protokol kesehatannya tetap berjalan dengan baik. Dan untuk pembatasan kuota itu menurut saya sangat baik ya. Karena kan, karena ini baru pembukaan, otomatis antusiasme masyarakat pun juga banyak. Dan itu sangat-sangat membantu ya gitu. Berdasarkan siaran press info KRL, hari pertama uji coba KRL, antusiasme pengguna mencapai 1.700 penumpang dengan 4 kali trip perjalanan. Kedepan diharapkan KRL bisa menjadi moda transportasi terbaik di Indonesia, serta memudahkan perjalanan bagi masyarakat dari Solo menuju Yogyakarta dan sebaliknya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.